Well, what's up buddies, welcome to Mokjil channel Kita akan membahas tentang salah satu kuliner yang dari dulu itu saya selalu gak ketinggalan kesini Dan itu dari zaman kuliah, saya selalu kalau makan mie ayam, kulinernya mie ayam, itu selalu saya disini Namanya mie ayam Mas Aji, dan retaknya itu di parkiran Surya Kuningan Ada di belakang sana Oke, kali ini segmennya namanya Pubs Gel Ecik Ecik Seperti apa, enaknya, dan saya rasa Ini salah satu mie ayam yang paling enak, di kuningan Oke, let's go Oke, nah, ini ada di parkiran Mie ayamnya itu Oke Oke, kebetulan, my wife sudah pesen mie ayamnya seperti ini Keren banget ya Ini mie ayamnya Jadi Yang bikin enak itu mie ayamnya itu Kecil Beda dengan mie ayam lainnya Tuh, lihat, ini kecil banget Ini ada pangsitnya Dagingnya juga tipis-tipis It's so delicious Mari kita santap Mari kita santap Oke Oke Jadi Yang saya suka dari mie ayam Mas Aji ini Walaupun gak banjir saus gitu ya Originalnya itu enak banget Jadi, terasa banget Originalnya Ini sawi-nya ya Sayurannya Yang bikin khas adalah Mie-nya yang kecil Tapi rasanya mantap Harusin gila, kuahnya itu memang jualan maaf berisik soalnya disini ada tepang, ser jadi agak berisik lagingnya apapun makanan gunungnya oke bisa lihat sendiri walaupun kuahnya original tapi hampir habis enak banget kita bersihin ya biar abdo kita bisa makan makanan masukan 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 sampai tetesan Oke, makan ayam sudah, ya enak. Ayamnya itu walaupun tanpa saos, saosnya itu sedikit banget. Itu enak banget. Iya, enak dong. Rekomended buat kalian kalau misalkan jalan-jalan kekuningan itu tepatnya di jalan Siliwangi. Ya ada Surya, itu perkirannya. Cuman paling panas ruang. Oke, mungkin itu saja dari Pups Jiup Icip Icip sekarang. Dan tunggu next-next kuliner yang lainnya. Thank you very much. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. See you. Wassalamualaikum. Goodbye. 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 Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.